Jadi pemilu malah medium terbesar dan termahal untuk memerosotkan panduan nilai-nilai berbangsa. Itu yang menjadi prihatin saya. Bukan soal presidenya siapa, istilahnya gini. Nanti kan orang ngomong, kan politik kotor, mas jangan ngomongin etika dan jangan ngomongin ropublik. Ya anak SD juga tahu, politik kotor, nggak usahlah dia omongin hal yang sepele gitu. Politik itu kotor, ekonomi kotor, kita semua juga kotor, tapi kita tidak boleh melakukan kekotoran itu di ruang publik. Tangan kiri untuk mengkritik, tangan kanan untuk bekerja sama, hati dipakai untuk menimbang, kaki dipakai untuk berjalan. Untuk melangkah terus. Itu kan perlu resiko juga, Mas Ngerin. Ya, resiko pertama adalah Anda akan kesepian, karena di Indonesia dapat proyek itu kalau Anda mendukung kekuasaan. Simple. Nah, banyak orang nggak paham tentang Mas Ngerin dan apa istilahnya ya, aktivismenya di politik. Nah, itu sejak kapan sih, Mas Ngerin? Sebetulnya kalau saya dulu kan bikin dokumenter ya, kayak untuk UNDP gitu. Lalu justru titik baliknya ketika Soeharto turun. Soeharto turun, 98. Kedutaan Amerika, USAID itu manggil saya khusus untuk memimpin transisi pemilu damai dan adil memegang koordinasi NGO Suri Indonesia untuk media. Tahun 98? 9, waktu itu turun persis transisi. Maka pemilu pertama itu ada ingat-ingat, ada ini, ada ini. Ingat-ingat tinggi. Tapi ada sosialisasi, penerbitan buku-buku kan belum ada waktu itu. Nah, buku-buku yang ditipukan NGO itu kita yang nyarikan. Saya presentasi di, ini, di mana? Senatnya Amerika. Ah, si. Ke sana? Iya, Amerika. Sama pendidikan di sana untuk mendapatkan dana itu. Ah, oke. Pertimbangannya apa kalau dulu Mas Ngerin paham? Kenapa kok Mas Ngerin yang ditunjukkan? Ya nggak tahu ya, tapi saya lulus fakultas hukum. Oke. Dan mereka lihat saya lulus fakultas hukum, lalu saya banyak bekerja mungkin ya, film-film yang di daerah. Kalimantan, ini. Ah, dokumenter. Dan mereka memang sedang mencari. Saya sendiri nggak tahu, sering nggak tahu. Dalam hidup saya, adik saya dipilih, saya sering nggak tahu. Oke. Dan sering nggak peduli juga. Mungkin karena dianggap, kalau ketika saya tawarkan seniman populer, mereka malah nggak mau. Mereka ingin orang yang punya kemampuan komunikasi publik yang bagus diterima banyak orang. Oke, oke. Rata-rata mereka menginginkannya saya gitu. Jadi ketika mereka tanya, saya bisa ketemu siapa saja, saya bisa. Nggak problem apa-apa. Mau yang kanan, mau yang kiri. Mau yang tengah. Nggak apa. Nah, sudah bekerja di jalan Pak Hartoy. Iya, iya. Bikin anak seri pulau. Anak seri pulau, betul. Iya kan. Nah, itu kombinasinya gimana Mas Ngerin? Saya masih belum menangkap kuliah sinematografi, lalu ambil hukum sekaligus. Iya, tapi pengen politik, jadi pernah daftar di Gajah Matahukum, tapi saya tinggal karena mau ke sinematografi. Tapi kesenangan pada nilai-nilai publik itu sudah ada gitu loh. Kebijakan publik itu sudah ada. Maka dua-duanya gabung begitu. Mau lulus, masuk Fakultas Hukum UI. Lulus dua-duanya. Oke. Dan dua keinginan itu berjalan beririn. Berjalan, tapi yang populer kan film, karena ini populer. Kalau yang Acah aja orang kadang tahu. Itu budaya populer lah yang membawa Mas Ngerin dicitrakan sebagai sutradara dan pembuat budaya pop juga. Iya, gitu. Tapi yang politik orang banyak yang hilang kan. Termasuk tadi UNDP tahun 1999 itu. Mengkoordinir itu. Iya, jadi dari US USAID. Mengkoordinir NGO media seluruh Indonesia. Itu yang kemudian jadi track, terus saya dapat buku ini nih. Negara Melodrama. Negara Melodrama Nulis Politik. Mulai tahun 1999, maka film saya mulai banyak politiknya. 1999. Iya, setelah suatu turun gitu. Walaupun sebelumnya sudah, tapi lebih ke artnya. Setelah itu tentang 65, mulai kayak gitu. Ada ruang yang kemudian dipakai untuk menyampaikan pesan. Lalu lebih ke, kalau organisasi, lebih ke pemberdayaan publik ya. Kayak festival. Jadi board di mana-mana, tapi tidak jadi. Apa namanya, kalau skering. Kalau jabatan itu apa, bukan board apa, satu lagi. Komisaris. Kalau komisaris kan ada komisinya. Kalau boardnya kan nggak ada. Kalau pemadam. Candanya itu. Tapi intens Mas Garis sekarang di Jogja. Intensnya di Jogja. Masih, ya sekarang kan diminta untuk kayak chief dari program-program di Kreativa Baru Gajah Mada. Gelanggang inovasi dan kreativitas yang baru sedang proses 80%. Jadi membuat program yang menggabungkan antara sains, etika teknologi, industri kreatif gitu. Antara kelas, experience ya. Mengalami dunia itu di dalam workshop, kemudian ada lab, sampai ke pertunjukan-pertunjukan. Dan dunia digital barulah misalkan gitu. Itu tiga gabungan yang rumit sebenarnya kan. Saya, teknologi, dan estetika. Ya, sebetulnya kantor saya dulu. Ya, saya juga sayang estetika teknologi. Dan menurut saya, peradaban hanya dibangun kalau kita bisa menumbuhkan tiga-tiganya. Khususnya di ruang publik. Kalau kayak di luar negeri, kita datang ada museum dari teknologi, museum art gitu. Karena itu syarat tumbuhnya masyarakat sipil yang sehat gitu. Jadi kalau seni itu tidak disebut sebagai asasi syarat tumbuhnya masyarakat sipil akan dihitung secara ekonomi. Lanjut ke yang tadi mas Karin, soal penggabungan teknologi, sains, dan estetika sebagai pijakan sebuah peradaban. Ya, kalau Anda datang ke luar negeri, kan pasti ada museum seni atau museum teknologi atau museum sains itu syarat. Karena anak-anak kecil harus tumbuh di sekitar lingkungan itu. Cuma di kita misalnya kayak sayang seni lah, itu dianggap harus dihitung dengan nominal hasil ekonomi dan hasil jumlah orang untuk kekuasaan. Dan itu kayaknya instan gitu ya? Instan, itu maka bangsa ini tidak akan pernah maju. Indonesia 2045 itu cuma jargon kok. Kalau di dalam ruang publik kita sayang estetika teknologi itu tidak diberi ruang publik. Ya, melahirkan masyarakat sipil yang sehat dan produktif gitu. Itu cuma jargon. Ya, ditulis bisa, diancang-ancang bisa, tapi rapuh. Tidak utuh. Kok cita-cita 2045 itu tidak akan pernah utuh. Termasuk peradaban dibangun dari kebudayaan populer, kebudayaan alternatif, dan kebudayaan heritage. Karena kalau di Eropa ada heritage tentang barang-barang Indonesia lah. Kenapa harus ada? Ya, karena yang populer sama alternatif dapat reversenya untuk mencipta fashion baru, aksesori baru, kan dari heritage. Apa yang heritage? Dan heritage itu mengandung sejarah, pelajaran, dan juga bisa dihidupkan kembali. Maka penyakit bangsa ini kan, episodio sain ya. Ya, episodio sain. Menyimpulkan sesuatu untuk kepentingan dari sifat ingin cepat menang dan cepat berhasil tanpa memahami keutuhan dari peradaban. Jadi kalau gini, mau ngikutin selera goblok banget, tidak mau mengikuti selera, kan gitu. Pokoknya kalau tidak mau mengikuti selera goblok, tidak maju, keras kepala, tinggi hati. Lalu kalau tidak dihitung ekonomi, makin goblok, ya kan. Karena kita hanya mengenal value, tidak values. Dan value itu rumusnya pendek semua. Yang menguasai hanya tertentu. Values yang menguasai nilai-nilai itu masyarakat. Nah, makanya kalau kita lihat misalnya, contohlah di Eropa kalah perang dunia. Perang dunia dah hancur semua. Kalau di Indonesia mau membangun heritage itu dimarahin semua itu. Ngapain museum dibangun lagi, goblok, tolol, gak ngerti strategi bisnis. Apalagi gak dapat nilai ekonominya. Gak dapat nilai pikirannya dimana keras hati, egois. Sudah kayak manusia yang gak berhak hidup gitu. Tapi kenapa Perancis saja hidupnya dari mana wisatanya? Peradaban dan heritage-nya. Lalu kita lihatlah festival film Venice tertua. Itu lahir ketika krisis perang. Karena apa? Karena filosofinya bukan filosofi politikus gampangan. Tapi mereka kan bilang, kalau kamu lapar dan bisa menghasilkan pikiran dan output di masalah yang baik, ketika kamu tidak lapar atau kaya, kamu makin manusiawi. Tapi ketika kamu lapar, jadi binatang. Ketika kamu kaya, lebih lagi jadi binatang buas. Balik ke tadi mas Garen yang tadi, science. Estetika, saya dan estetika. Jadi sebenarnya kita kan harus set ya. Kita kan harus menumbuhkan suatu masyarakat sipil yang cerdas, kritis, produktif. Peradaban itu dibangun oleh tiga. Kemudian kalau penumbuhannya lewat industri kreatif, kebijakan politik itu boleh lah turunannya. Maka sebarang siapa dalam kitab itu ya. Pemerintahan itu tidak menghidupkan itu tiga itu di ruang publik, maka tidak akan mungkin Indonesia 2004 lama. Percaya sama saya. Kalau mungkin hanya faktor-faktor tertentunya saja gitu. Tetapi keutuhan holistik pertumbuhan 2020 itu omong kosong. Karena kalau saya yang mengunjungi seluruh museum Amerika kan, kenapa orang datang ke museum seni misalkan. Bukan itu jadi seniman, tapi sensitivitas perasaan pada warna. Sehingga kita membangun ruang publik ngerti. Membangun ruang, karena lihat tari, teater, jadi ruang-ruang publik di jalan dibangun bagus. Maka ketika jadi presiden, ketika dia kecil itu terlatih sayang estetika teknologi, maka kebijakannya itu kebijakan yang sayang estetika. Dan ketiganya adalah unsur yang ditumbuhkan dengan proses tidak gampangan. Dan kalau dari kecil kita tidak memiliki pendidikan ini, tiga ini, maka kita jadi pemimpin gampangan. Maka sayang estetika, ah buang duit, tidak menghasilkan duit gitu. Nah, ukuran-ukuran gampangan ekonomi ini dianggap sekarang itu senjata utama. Ukuran satu-satunya ya Pak? Satunya. Bahwa itu sangat diperlukan? Iya. Tetapi bagaimana values-nya itu, bukan value-nya itu yang harus ditumbuhkan. Karena kita belajar dari sejarah lah, ketika Perang Dunia hancur, kenapa Perancis-Itali tetap menumbuhkan heritage. Dibangun kembali ke kota heritage. Festival Venice dibangun ketika krisis keuangan. Di Eropa, bukan di Venice-nya. Di Eropa. Kalau di kita, begitu krisis ekonomi, boro-boro, mau lapar kok mikir. Bangsa kalah betul, mikir sesuatu yang baik. Bodoh, goblok, nggak ngikutin selera, malah menentang selera. Kan gitu. Jadi selera itu kan sebetulnya ditumbuhkan, dididik. Bukan diikuti. Kalau diikuti selera kan dua, selera yang baik dan selera yang buruk. Yang gampang ditumbuhkan selera buruk. Itu sudah pasti. Makanya kalau si anak estetika tidak ditumbuhkan, itu dalam seru aspek juga kemajuan bangsa ini hanya jual-beli, pedagang perantara, gunain rakyat jadi buruh. Mandur. Jadi mandur kan gitu-gitu. Makanya problem kita adalah ruang publik itu menjadi isu utama. Karena ruang publik itu pendidikan terbesar di luar sekolah dan keluarga. Ruang publik itu ada etika, ada etiket, ada etika, ada panduan-panduan nilai itu. Maka sain, estetika, teknologi harus hidup. Dan dianggap sebagai hak asasi manusia. Bukan dihitung secara ekonomi. Karena nilainya itu tumbuh dalam proses dan dia akan menghasilkan kapital uang. Dengan cara-cara yang jenius untuk menjadikan pakapital uang. Baik sain, estetika. Seluruh temuan ini kan dari temuan sains. Estetika dan teknologi. Mari kita lihat Bali. Ambillah misalkan kesenian Bali. Lalu para puakar ekonomi dan marketing Indonesia berbut untuk mengolah Bali tanpa keseniannya. Oke. Mampu nggak? Kosong ya. Mampu. Kesombongan salah satu disiplin ilmu pada politik ekonomi itu kerdil dan menghancurkan dirinya sendiri. Karena harus multidisciplin, multipaspektif. Itu yang juga menjelaskan kenal Mas Garin kekeh atau gigih di karya-karya yang beyond ekonomi saja ya? Ya betul. Karena di peradaban ini di bangunan ada tiga peradaban yang warisan budaya, peradaban budaya populer, ada budaya alternatif. Semua bangsa, semua manusia selalu punya tiga itu dalam dirinya. Kamu dari orang jujah ada warisan budayanya, gudek, makanan, yang semua punya nilai ekonomi dan punya values. Begitu kamu pun nggak punya tiga itu hidupmu timpang. Demikian juga sebuah bangsa. Pemikiran alternatif nggak ada. Budaya pop hanya mengenai masa dan jenuh. Lalu kita mengikuti kebudayaan pop orang lain. Dan seterusnya. Nah, jadi tiga-tiganya itu tunggu peradaban. Kemudian populer, dan alternatif, dan populer, heritage, dan alternatif didukung oleh science, estetika, teknologi. Ruang publik harus menjadi kehidupan tiga-tiga. Barang siapa tidak bisa menjual heritage itu memang orang gampangan. Memang tidak sanggup. Bukan tugas mereka sebenarnya. Iya, bukan tugas mereka. Dan kalaupun ada marketing yang nggak bisa, ya memang tidak sanggup. Jangan salahkan heritage-nya. Mari kita lihat tontonan paling besar dunia. Misalnya Lion King. Itu sudah datang ke Indonesia belajar tradisi. Wayang, dan sebagainya. Ditransfer ke dalam kebudayaan populer. Mari kita lihat Ila Galigo. Mari kita lihat yang sok gaya Louis Vuitton itu kawung. Simbol kawung. Simbol logo-logonya itu ya. Karena mereka mengerti nilai heritage. Mari datang ke Italia. Kita datang ke museum-museum kok. Nah, karena kita tidak mampu, kita jadikan kambing hitam sebagai penghambat ekonomi. Karena diri kita yang memang tidak sampai ke situ, kerdil. Maka sering disebut ikutilah selera. Itu iya. Karena dunia itu mengikuti selera dan membentuk selera. Tapi begitu kita menjadi pengikut selera, ya kita akan menjadi hanya warga penonton dan warga konsumen. Tidak warga produser. Selera itu dibentuk dan kayak pendidikan. Karena dia gabungin antara unsur pendidikan, psikologi, pengalaman, dan daya hidup yang dihargai. Itu selera seperti itu. Nah, kalau Singapura itu tidak ada senimanya. Senimanya dikit. Kalau punya es planet, selera membangun mereka. Kalau kita bodoh, belum kenyang saja, sudah sok tinggi ilmunya. Tapi kalau kita perbandingkan dengan negara lain, misalnya di Shanghai, museum Shanghai tentang heritage luar biasa sekali. Ya, kita kan bukan Cina. Kita bandingkan lagi Singapura. Kan negara kecil. Kita itu orang pembenaran dari kekalahan dan penggambangan, khususnya para pengambil kebijakan. Nah, problem ruang publik itu menjelar kemana-mana sampai kepada pemilu, misalkan. Pemilu adalah ruang pameran, bermain yang mana, seru politikus melakukan laku politik, kebijakan, dan cara-cara kampanye yang harus dipamerkan di publik. Maka sebetulnya pemilu adalah ruang pendidikan terbesar, social engineering, berproses politik, dan institusi building, seluruh institusi politik. Nah, kita cuma pemilu itu kuasa saja, kekuasaan. Yang lain itu hilang semua. Itu yang menurut saya, siapa pun presidennya yang cuma 5 tahun, paling banyak 10 tahun itu, pertanyaannya, apakah proses politik pemilu itu menjadi pendidikan ruang publik bagi bangsa ini? Kalau tidak, mereka berdosa besar. Kalau saya, menurut saya, pemilu dari tahun ke tahun menjadi pameran ruang publik yang dimana cara-caranya tidak menjadikan panduan pendidikan berwarga negara bagi bangsa. Sangat merosot. Jadi pemilu malah medium terbesar dan termahal untuk memerosotkan panduan nilai-nilai berbangsa. Itu yang menjadi prihatin saya. Bukan soal presidennya siapa. Indikasinya apa kalau Mas Garim? Ya, yang kecil. Karena kalau ruang publik kan ruang tadi pendidikan terbesar di luar keluarga. Sekolah, di luar keluarga. Mau antri, mau ini, gak boleh mukul orang semua. Maka di dalam istilahnya gini, nanti kan orang ngomong, kan politik kotor, Mas. Jangan ngomongin etika dan jangkongin rumplik. Ya, anak SD juga tahu politik kotor, gak usah lah. Dia ngomongin hal yang sepele gitu. Politik itu kotor, ekonomi kotor. Kita semua juga kotor. Tapi kita tidak boleh melakukan kekotoran itu di ruang publik. Masa kita telanjang di ruang publik, ngomong kita kotor, ya gak mungkin. Kita gak antri, ya dimarahin. Nah, makanya janganlah melakukan alasan-alasan dari politik gampangan yang sebetulnya memalukan. Jadi, ya kan, dia ditanya, kok pemilu ngomongin moral? Gitu. Ih, kamu loh sok idealis, kamu enggak bermural, loh. Bukan soal itu, ada apa yang disebut proses moral adalah menjaga hal yang memang sangat utopia, tapi juga sangat sehari-hari. Dari etika itu sampai ke etiket. Ya, misalkan antri. Ya, masa saya ngomong, gak mau antri, ngapain kamu sok moral? Gitu. Ya kan, lalu makan seenaknya. Lalu aku ngomong, kamu kok seenaknya? Ih, sok moral, kamu bermural gak? Atau pemain bola? Dikritik pelatih bola. Ya, kalau bisa kamu main bola, dong. Jangan kritik-kritik dari luar. Gitu. Kita kan sering gitu, pemerintah dikritik melanjapnya gitu. Iya. Mbok, coba kamu masuk. Kamu coba, dong. Di sini, kritikus kok, pengamat bola, suruh main bola. Jadi, janganlah melakukan pembelaan. Yang satu, penyakit para politikus adalah pembelaan, penggampangan, dan tidak dijawab, bukan karena mereka pinter, karena mereka berkuasa. Dan itu memalukan, karena mereka berkuasa itu. Kedua, mereka melakukan pembelaan besedok sain. Jadi, misalnya gini, lah dulu pemimpin zaman dulu gak kuliah. Ya, dulu perang, kuliahnya utuh, kapan? Lah dulu 15-17 tahun sudah mimpin. Tapi sebelum mimpin itu, apa yang dia kerja? Ada tahapan dia menjadi. Pemimpin partai, ada proses politiknya gitu. karena itu bagi saya, ruang publik tadi, kalau dikatakan peradaban, pemilu bisa menjadi ruang publik, apa yang disebut tergoresnya peradaban berbangsa. Ambillah contoh gini, saya tidak, tidak akan, istilahnya itu siapa dan apapun gitu, tapi, apakah boleh masyarakat itu dipandu nilainya? Ketika ada suatu proses yang salah, tetap diperbolehkan. Jadi, ketika saya mau ujian nanti, ya, saya ketahuan nyontek, tapi, ya sudah aku tetap berjalan, karena ada sesuatu gitu, apa boleh? Jadi, ruang publik pemilu itu, saya katakan, memprihatinkan saya, karena para politikus, memamerkan, atau institusi, pemerintah memamerkan, cara-cara kotor, yang memang tidak boleh, di ruang publik, sebagai panduan, nilai, normal, bagi masyarakat sehari-hari, agar, anak-anak itu punya harapan, punya contoh, bayangin kalau kamu nyebut pemimpin, apa gunanya moral? Lalu, anak-anak diajari di kelas nih, Pancasila, apa gunanya itu? Apa gunanya? Atau pemimpin melakukan hal yang kebaliknya. Jadi, panduan publik ini, dianggap remeh, betul deh bangsa ini. Bagi saya, kekalahan dari, hasil pemilih ini adalah, meremehkan dan melakukan pembiaran, hal-hal panduan kotor, di ruang publik, dan itu sangat amat, sangat menyedihkan, memprihatinkan saya. Karena itu merusak, bangunan bangsa yang besar sekali. Kalau ditanya pulih itu kotor, bisnis kotor, iya, tapi para bajingan kotor itu bermain, tidak di publik. Tidak di tempat masyarakat belajar dan mencerna. Mencerna, tidak. Jadi, kalau di film kan ya, nanam ganja di tengah hutan sana, rumit betul lah hidupnya, wah, ya kan, skandal Watergate. Sebelumnya kan, nggak ketahuan, di ruang, di ruang sembunyi. Jadi, kita memahami betul ada ruang-ruang sembunyi, yaitu penis dan ruang yang, apakah seluruh proses di dunia itu, tidak melakukan juga. Tapi panduan nilai, itu adalah ruang yang dijaga bersama. Agar, anak-anak punya harapan nanti, kalau nggak, oh, ternyata itu memakai cara-cara kotor, nggak apa-apa. Ya, ngapain aku di sekolah? Harus belajar betul nyontek aja aku. Itu efek dari ruang publik yang tadi dipakai, untuk pertunjukan kekuasaan yang tidak benar itu ya. Sebagai pameran. Dan ketika, sering ngelalu kemudian, ya itu buktinya jalan aja. Ya, kekuasaan itu, tidak perlu dikatakan menakutkan, intimidatif. Jadi, kalau kamu ngobrol sama pejabat, lalu pejabatnya ngomong, sok moral kamu, jangan ngomong moral. Kita bukan tidak bisa jawab. Kita juga ada ketakutannya. Wartawan juga kalau dijawab begitu, juga ada takutnya. Sehingga, sehingga kemudian, yang saya sebut adalah bahwa, politikus-politikus kita, saya sebut sebagai politikus gampangan dengan kekuasaan. Kalau ditanya, kenapa diterima di umum? Ya, karena kekuasaan. Hitler itu berkuasa 15 tahun lebih. Oke. Dari suatu masyarakat paling rasional dan analitik loh. Bayangin. Bukan masyarakat gosip loh. Iya, ya. Ya, bayangin Hitler aja bisa seperti itu. Maka kan sering guyonanya, suatu masyarakat kepenjajahan terbesar adalah, adalah ketika kita ditindas oleh politikus, yang mampu melakukan manipulasi hukum, ya kan, dengan wajah demokrasi, dan bayang-bayang menakutkan, dan ketakutan itu disebar, dan dilakukan secara tersembunyi. Inilah penindasan terbesar yang paling lama biasanya, dan paling efektif, dan pemuasa merasa, gak ada masalah. Gak ada masalah. Karena menggunakan semuanya secara. Gak ada menggunakan semuanya. Nah, keprihatinan Mas Garin ini kan sering muncul nih, di ruang publik juga, di Instagram. Orang lihat ini Mas Garin kenceng banget. Padahal kalau lihat dari catatan Mas Garin, sebenarnya sudah lama ini dilakukan. Ya, ini ada buku Negara Melodrama ya. Ini ada buku Jokowi sama Pak Prabowo duduk bareng. Makan. Lalu nonton TV yang masyarakat saling berkelahi. Ya, makan enak-enak bagi hasil lah gitu. Sebenarnya memang... Dan ini Mas Garin buat sebelum 2019, ketika Pak Prabowo belum masuk ke kabinet. Belum, masih bersaing. Masih bersaing. Masih bersaing. Bahkan itu saya tulis di Kompas dari 2012 kan, tulisan-tulisan mengkritisi itu. Karena bagi saya itu, kalau pribadi itu tangan kiri itu mengkritisi apapun, siapapun presidenya. Tangan kanan itu kerjasama, siapapun presidenya. Karena itu uang saya. Yang mereka pakai itu bukan uang mereka. Uang kita. Uang kita. Dialirkan dalam cara-cara, dengan sistem yang benar, untuk disebarkan kepada para profesional dan pada warga. Jadi kalau mereka ngasih kerjaan saya, saya sambut kalau itu baik. Jadi kiri itu kritik, ini kalau nanti kita untuk mempertimbangkan mana yang perlu dikritisi, mana yang perlu dikerjasamain, dan kaki kita untuk jalan, jalan kalaupun nggak ada jalan tol, ya jalan sempit juga dilalui. Karena kadang-kadang kalau kita mencoba mengkritisi, kan sering terasing. Persis. Jadi ya sudah mengambil jalan itu, dan secara politik lebih pada pendidikan politik. Cuma mungkin banyak yang tidak tahu, karena kan saya kerja dengan Yusit ya, Pasca Suharto itu semacam KPU-nya. Bayangan lah. Bayangan lah. Mengkoordinasi NGO Indonesia untuk media, melakukan sosialisasi tentang pendidikan warga negara, suruh Indonesia ya. Iklan kayak ingat-ingat, buku-buku panduan kayak Braille, untuk teman-teman ini. Untuk Tuna Netra. Untuk Tuna Netra dan sebagainya. Lalu pernah ke tsunami, satu tahun, untuk pendidikan ibu-ibu dan anak-anak di tempat pengungsian, dengan John Hopkins University, CARE, UNICEF, dan sebagainya sejak mahasiswa 85-84 sudah keliling lulus NTT Papua untuk pendidikan dengan UNDP dan sebagainya. Jadi sebagainya hal ini jarang sekali dilihat. Jadi kalau sekarang kan cuma sutradara dari budaya populer dan pendiri beberapa festival. Jadi dua sosok yang ada dalam satu pribadi sebenarnya. Ya, karena lulus IKJ dan fakultas hukum. Hukum sekaligus. Baiklah perjalanan Mas Garin, tadi kan tangan kiri untuk mengkritik, tangan kanan untuk bekerja sama, hati dipakai untuk menimbang, kaki dipakai untuk berjalan. Itu kan perlu resiko juga Mas Garin? Ya, resiko pertama adalah Anda akan kesepian. Karena di Indonesia dapat proyek itu kalau Anda mendukung kekuasaan. Simple. Dua tangan ada di kekuasaan. Dan dua, mendukung kekuasaan, mendukung ekonomi langsung, value, bukan values. Apa yang sering saya bedakan? Value itu nilainya, nominalnya. Ah, values. Values itu intriksiknya. Jadi bukan nilainya. Dan yang ketiga, tentu saja apa yang disebut dengan kerja-kerja alternatif kebanyakan. Sehingga itu Anda pasti akan berada di wilayah yang sepi. Dan juga kadang-kadang kalau di tengah juga kepepet dua-duanya. Dan itu sudah harus dipahami menjadi konsekuensi hidup kita. Jadi misalnya kalau ke Papua, tidak didampingi militer, lalu masuk ke wilayah Papua Merdeka, Ketumah Tia Zwenda, ya kan? Sama ini, Romojunga, Papua. Tanya itu, dia masih muda itu, Romo itu. Saya ketemu, Masuk ke Jutan, didampingi Romo-Junjunga. Itu yang pakai baju biru, yang baju lima, dipegang aja yang ada pestolnya itu. Nah gitu, kayak gitulah pertemuannya gitu. Nah itu kan, cara-cara datang ke Papua tanpa pengawalan. Ini sudah pasti nanti pulang akan didampingi, dipanggil misalnya markas besar. Itu sudah pasti, sudah pasti itu. Lalu kemudian misalkan datang ke Papua membawa 100 bendera Papua Merdeka. Begitu ketahuan di airport, pasti Kapolda memanggil. Itu sudah bagianlah dari, misalnya zaman Pak Harto, bikin film tentang sosial, didatengin Intel. Ya itu sudah pasti. Bagian dari resiko ya. Pasti conference ya. Menurut saya, ada hal-hal yang tidak perlu di-past conference yang menimbulkan persoalan lebih besar. Padahal kan kerja kita kan menuju tujuan kita, bukan ke diri kita. Tujuan kita so thing independent kan gitu. Bukan kita ditahan lalu jadi pahlawan gitu kan. Itu kan heroisme politik yang kuno banget gitu loh. Menyimbangkan itu gimana Mas Garin? Kiri mengkritik, kanan bekerja sama, hati memilih, terus jalan dalam sepi. Ya itu tidak mudah sekali. Misalnya kayak generasi sekarang, banyak yang bekerja di kepresidenan gitu kan. Dan teman-teman rata-rata bukas asisten saya semuanya rata-rata. Itu kita kan tahu, oh ini kerja betul bagus. Maka timbulah apa yang itu dua generasi media baru sekarang. Generasi set media baru sekarang, generasi yang profesional, pikirannya canggih ya. Dan memberi perspektif baru, banyak sekali saya kerja dengan anak-anak. Tapi ada generasi yang songong. Generasi songong itu generasi yang dapat ruang kekuasaan, kerjanya copy paste, karena ini dunia copy paste, teritori dan pernyataan-pernyataan dan jargon-jargon. Dikeluarkan semua. Bagus semua. Lalu generasinya dek, presentasinya luar biasa. Tetapi dia tidak mempunyai, dan itu jadi gaya hidup, dan itu menjadi kekuasaan absolut, karena dia kalau memerintah, semua harus jalanin. Nah, kalau generasi songong itu banyak dikuasaan, negara ini akan hancur. Negeri songong itu karena tidak cukup punya pengetahuan yang holistik, bahkan sebetulnya muncul dari dirinya sendiri, maka perintah itu harus dilaksanakan. Dan tidak dibahami proses dari perintah, kayak biji tanaman itu, dia ngasih biji tanaman, misalnya kurma, suruh nanam di dataran, dataran jubur rendah, apa yang tidak cocok. Dia tidak peduli, pokoknya harus ditanam. Kalau enggak pecat, ganti jabatan. Oke, enggak ada kemampuan berpikir-kritisnya ya? Enggak ada, dia berpikir dari copy-pasta. Dia kayak ini, AI baru gitu, generasi artificial intelligence yang dirinya sendiri gitu. Dan kalaupun ada kritik dari banyak orang, dia akan melihat bahwa kritik itu adalah kemuliaan untuk membuat pikiran yang jenius itu tumbuh. Sebagai suatu malah pengasahan gitu. Jadi jangan kaget kalau generasi songong itu berguna dikritik, nanti jawabnya gini, inilah ujian bagi pikiran-pikiran saya. Gitu. Sehingga dia tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang betul. Sebetulnya. Ini yang berbahaya betul, dan banyak yang gitu. Nah, generasi media baru itu problemnya adalah di beberapa negara terjadi framing yang salah. Framing pada, yang dikelola oleh para, istilahnya itu, bisnis dan politik. Politik bisnis juga. mengkompoiditi hal-hal yang baik dan yang buruk, khususnya yang buruk dari generasi Z. Oke. Maka yang buruk akan tumbuh. Karena cepat, lebih cepat nyebar. Itu dilayani, itu lebih cepat nyebar. Maka kalau mereka, misalnya, aku kalau memilih, sifatnya diva, nggak ada urusan, dia ngerti negara. Ya memang dikomoditas kan itu. Dalam suatu sistem politik, dengan modal besar, teknologi yang canggih, dengan sistem organisasi politik yang canggih juga. Pengkomoditasan generasi, keburukan generasi Z ini, oleh istilahnya itu, para kartel itu, untuk menjadikan dia, bernilai ekonomi, membeli handphone yang banyak, mengakses tiap hari tiga jam handphone, dalam politik, memilih yang gampangan, yang bisa dibangun oleh istilahnya itu, tidak warga negara, tapi dibangun oleh, warga negaranya hilang nih. Udah warga busher, warga influencer, warga algoritma, warga penonton, warga hiburan, dan warga diva. Jadi bukan warga negara. Kalau warga negara kan, warga yang mengetahui hak, dan kewajibannya, untuk menuju masyarakat sipil sehat. Ini kan nggak perlu, kalau diva pokoknya senang. Mau ngapain kelakuannya, nggak ada urusan. Pokoknya senang. Senang. Kan gitu kan. Nah ini menurut saya juga menjadi, tantangan ruang publik di depan, karena itu menjadi pameran tiap hari. Oke. Tadi Mas Garing kan membedakan antara Ratu Adil, yang, atau yang, yang menggunakan kekuasaannya itu, sama Ratu Adil yang kelihatannya sebagai Ratu Adil. Ya, kalau di ruang publik itu kan, dalam sejarah keindonesiaan ya, itu kan ada dua jenis Raja. Raja yang Ratu Adil beneran, dan Raja Adil yang pencitraan. Pencitraan sebagai Ratu Adil. Nah itu rumusnya bisa digunakan oleh setiap persediaan, dan rata-rata digunakan. Digunakan. Rumus pertama adalah, ditelunjuk jirinya. Kalau Raja itu kan, menunjuk. Menunjuk. Maka segala-galanya dibagi oleh dirinya. Jadi keputusan apapun juga, yang diperlukan lebih tinggi. Mau kesehatan ke, kartu apalah, atau mau makanan, ini semua yang dibagi oleh dirinya. Kalaupun ada bencana alam, mau rombongan, nunggu dulu dia. Sampai dia datang. Dari siap dan rombongannya siap. Mau yang itu, udah kelaparan 10 hari, nggak berduli. Sampai dia datang dulu untuk memberikan. Kemudian, hanya menteri yang ditunjuk, lagi telunjuk. Ratu Adil itu telunjuk. Itu konsep sejak zaman dulu. Berlaku di semua presiden bisa. Kayak Hitler juga kan gitu loh. Maka telunjuk ini hanya menunjuk orang yang memang akan membereskan urusannya. Tapi tidak mengganti kedudukannya. Citra kedudukannya. Itu orang harus ngerti, dia harus punya kemampuan apa yang sebut militer, untuk menggasak siapapun, kemampuan ekonomi, dan kemampuan apa yang sebut organisasi berkenegara. Maka biaya ditunjuk, Ratu Adil Citra ini orang kayak gitu. Cukup satu, dia harus ngurus semuanya. Semuanya, ekonomi, komiliteran. Kalau dulu militer itu, di fungsi sekarang ratusan fungsi. Menteri lainnya nggak cukup, nggak dikenal nggak apa-apa. Yang penting ada satu, ada satu atau dua gitu. Yang lain, yang menteri yang lain, kalau salah saja dibenerin. Kalau bener, nggak usah dibuji. Nah biaya juga, selain penceritaan atas jajar telunjuk, itu juga dia punya cara-cara simbolisasi dan hiburan. Jadi masyarakat dipenuhi simbol, narasi, dan hiburan. Kalau simbolisasi, dekat dengan rakyat, foto selalu ada. Kalau zaman sekarang, kalau dulu, ya dia berkunjung gitu. Dekat dengan rakyat, lalu kemudian, ngikutin upacara keagamaan, ada agama. Lalu gaul, pertunjukan-pertunjukan gaul, dia datang dengan baju-baju gaul. Konser, kalau dulu, kalau sekarang konser, gitu-gitu. Dan pakai baju adat, selain Islam, kan gitu-gitu. Kerja keras, itu simbolisasi, narasi, dan ini dibangun oleh si Ratu Adil itu. Itu konsep yang dari dulu. Kemudian dibikin semua, hiburan, dan fasilitas yang mewah. Kalau nanti korupsi, ya ditahan. Kalau nanti keliru, jadikan sandera untuk mendukung. Jadi seluruh hiburan, dan fasilitas itu, untuk jadi sandera, dan sekalian hukuman. Maka, semuanya di hiburan. Ada kerja apa, Kongres, Asia-Asia, KTP, atau apa. Yang penting hiburannya. Wah, hiburannya luar biasa, pasti negara lain seneng. Kalau negara lain, kalau ada Kongres, atau sidang dunia, yang penting isinya, kalau kita kemasannya. Jadi sebuah dunia kemasan itu dibangun oleh Raja-Raja, Ratu Adil itu sendiri. Dan kemasan itu yang dilihat, maka harus sebarat cepat. Kayak Roro Jonggirang Perambungan, dibangun sehari. maka apapun juga, lalui infrastruktur IKNO dibangun dengan segala cara. Tidak peduli dia. Itu harus dibangun. Dan itu konsep Ratu Adil yang sejak berabad-abad dilakukan. Dan harus cepat jadi. Dan dia akan membentuk suatu kekuatan bersama, seimbang, diberi kemewaan, fasilitas, dan juga jadi jahikan sandera. Itu memang Ratu Adil. Nah, dalam sejarah dulu, pajak makin tinggi di mana-mana. Zaman dulu, korporasinya lah, yang menjadikan si Raja itu sebagai mandor, melaksanakan tugas-tugas. Walaupun citranya Raja. Karena dia mandor, sebetulnya mandor yang punya jabatan dan kekuasaan. Membuat macam-macam. Maka dulu, dilimanya adalah, dulu yang sejahtera korporasinya, VOC. Enam kali lipat ketika, nah karena apa? Ketika pencitraan Ratu Adil terjadi, itu kekayaan alam, izin-izin, fasilitas, peraturan-peraturan itu, digunakan, dikuasai oleh, si VOC. Agar VOC bisa mengeruk kekayaan alam kita, aturan bisa memeluk ini, semua. Lalu, pejabat-pejabat itu menuruti, untuk melakukan kerja VOC. Jadi, dibalik Ratu Adil itu, karena dia menjadi cinta monyet pada Ratu Adil, maka dibalik itu, keputusan-keputusan itu, bahkan juga menjual, hasil kaya, kekayaan alam, fasilitas, dan juga kerja institusi. Nah, itu terjadi sejak zaman, sebuahnya Raja-Raja zaman dulu. Maka, kalau Anda mau jadi Raja, ya tak, atau presiden ke depan, cukup menggunakan tadi, sembilan, sembilan jurus jadi Ratu Adil, ya kan? Waktu dekat, ini kerja, dekat ini, cukup lah, gitu. Dan itu sebuahnya sudah saya tulis, sejak tahun, sembilan, dua ribu, dua ribu, ini aja, buku ini kan, 2018 ya. Ya, 2018. Kocok itu akan dijalankan, tidak hanya oleh, pemimpinan tertinggi, tapi di wilayah-wilayah juga akan menjalankan. Yang lebih kecil ya, sebetulnya ya. Ya, itu. Tapi itu bisa terjadi kan, karena antara, kekuasaan, dan yang dikuasa itu kan, saling, apa ya, menerima. Ya, itu saling berinduk sebetulnya. Jadi masyarakat Jawa itu kan, di masyarakat Indonesia lah, itu kan, apa ya, nilai-nilai yang serba toleran, yang salah. Toleran terhadap yang salah. Ya, itu termasuk panutan, menghormati, yang lebih tua, yang lebih punya kekuasaan, berbagi. Jadi proyek-proyek toleransi yang salah itu, ditumbuhkan di komoditi semua. Gitu, maka Anda bisa juga, waruhi gede, tapi kan saya ke masjid, saya duitnya ke masjid, gitu. Jadi memang, ininya, apa yang dibuat, toleransi kan sering, dianggap salah. Toleransi itu harus, mengandung kerja keadilan sosial. Itu yang sering luput. Luput. Toleransi itu adalah kata, yang mengandung keadilan. Keadilan sosial. Keadilan sosial. Jadi kalau, misalnya, kekayaan ada 30 persen kaya, 60-70 persen miskin. Ya toleransi dong, kamu gak ngerti pancah. Boleh kata itu, tapi diikuti kerja keadilan sosial. Nah ini yang sering dilupakan nih, kerja keadilan sosial, untuk menindaklanjuti toleransi, sebagai jargon, untuk menyatukan. Menyatukan juga, termasuk dalam politik itu, seru keputusan dijalankan. Toleransi yang, toleransi tentang, bahkan keadilan sosial, mengalami toleransi, pada kebijakan politik, mengalami. Juga toleransi pada pemilu. Misalkan gini, misalkan ya sudah, cuma gitu kan pemilu yang penting, berjalan lancar. Lalu pengumuman KPU, tahun-tahun kan, politik pemilu berjalan bagus, meskipun politik uang masif, itu pengumuman loh. Itu kan, sebetulnya gagal. Tapi itu diumumkan seperti itu. Sama saja kan, sekarang ini kan toleransi, misalkan, yang menang kan sudah lah, jaraknya jahat lu, bukan itu. Kalau toleransi, ya harus disertai, kepastian keadilan sosial. Tidak termasuk dalam pemilu. Kepastian keadilan adalah, barang siapa melakukan, kesalahan-kesalahan, siapapun, yang menang ataupun yang kalah, itu ditindaklanjuti secara hukum, untuk masyarakat tahu, oh cara ini salah loh, cara ini benar. Jadi bukan soal, oh ingin merebut kekuasaan, itu kuno kalau bagi saya. Kembali ke soal tadi ya, ruang publik, ruang publik, civic education. Dan bagi saya, elite politik itu kok, kerdil ya, kalau cuma ngomongin itu saja, kualitasnya kok enggak. Bingung saya, secara jujur ya. Okelah kita makan siang, itu akan populer ya. Tapi ya, mau ngomongin, ada guru protes sama saya, dikira saya dekat sama politikus, mas Goyal, Mbok itu jangan ngomongin makan siang saja, tapi diomongin dong tentang ketahanan pangan, dan pertumbuhan gisi. Pertumbuhan gisi ya lalu, jangan import beras, atau import sapi nanti. Pertumbuhan gisi berarti ada pendidikan, pengembangan, misalnya lah, tenak sapi. Ada kebijakan yang panjang, itu kan pemerintahan, mas, kalau itu ibu PKK aja, makan siang. Bisa mengelola. Enggak usah lah, enggak usah popularitas itu, jadi seperti, pemerintahan gampangan, kelihatan serius dikerjakan, tapi itu malah jadi, rakyat tidak bodoh gitu loh. Nah sekarang itu, maka yang sering saya sebut, untuk hidup di Indonesia itu, jangan, harus pura-pura bodoh. Harus pura-pura bodoh. Untuk mengerti, bahwa kebijakan itu, bodoh, dan kita menyetujui. Gitu loh. Kalau enggak, nanti kita stress sendiri gitu, dan kita bisa menertawakan. Maka, ruang publik kita, yang paling penting itu, adalah bahwa kita itu, bisa menjadi, istilahnya itu, tertawa itu, menjadi senjata terbesar, orang Indonesia. Untuk mentertawakan, ketidakberdayaan diri, kak saya ini mentertawakan, dan mentertawakan, hal-hal yang tidak bisa kita lawan. Betul. Melawan dengan lelucon itu, maka kalau Anda lihat, perlawanan paling besar, bisa dihitung dengan jumlah meme terbesarnya. Dan pada meme yang paling, istilahnya itu, kejam. Itu bisa dilihat perlawanannya. Itu dilihat, dan itu akan kelihatan paralelnya. Jadi, untungnya, tertawa itu enggak bayar. Enggak perlu izin, enggak perlu kebijakan politik, ya kan? Gratis lagi, ya kan? Dan sehat. Jadi, orang Indonesia menggunakan, tawa itu sebagai perlawanan. Jadi, ketika mau memilih, enggak kenal itu, sebetulnya kan perlawanan. Yang lalu politikus loh. Buka, enggak ada siapa-siapa, kenalnya komeng. Nah, itu jadi perlawanan. komeng, politik kita itu, bisa memilih orang yang paling kita benci, atau juga memilih komedian, yang menjadi politikus serius, atau politik yang keberdagelan, memilih dagelan sekalian. Nah, tapi komeng itu kan menunjukkan, sebenarnya kita enggak kenal siapa-siapa. Oh, adanya komeng, kan gitu. Coblos, tidak dapat suara. Tujukan kritik, keriras pada pemilu sekarang. Kan banyak jawaban gitu, aku enggak kenal ya. Lejitafi, siapa ini gongku, coblos, komeng kan gitu. Nah, itu kan juga contoh, bahwa kita tidak pernah ada refleksi, terhadap peran pemilu, di ruang pamer itu, tentang kemampuan dia, untuk civic education. Makanya di zaman dulu, represi Soeharto kan, Dono Casino Indri itu bilang, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Ya, betul. Sekarang, tertawalah terus, ya kan, karena orang tidak ngerti fungsi tertawa politikus itu gitu loh. Kalau dulu kan, sebelum dilarang, karena sekarang tertawalah terus sampai mati, karena politikus tidak ngerti peran tertawa. Kalau dalam konteks ruang publik, Mas Garing-nya sebenarnya punya kesempatan, untuk melakukan edukasi juga, ke ruang publik, dengan kegelisahan Mas Garing. Lewat karya, lewat film, lewat juga banyak, tadi yang saya baru tahu bahwa, di civil society juga Mas Garing, main cukup berperan besar ya gitu ya. Punya ruang yang cukup luas, itu efektif nggak dipakai untuk melakukan civic education itu, Mas? Ya, sebetulnya semakin besar, sebuah ruang, dan semakin punya legitimit, ada tiga beberapa unsur kan, kemampuan daya hidup sosialnya, daya hidup hukumnya, ada daya hidup politiknya, kalau dia punya peran itu makin besar. Tetapi kita juga sadar, bahwa oasis negeri ini, punya alam yang bagus, kotornya banyak, makin dikotori, makin diambil budaya nanamnya, nggak berarti oasisnya kan kecil. Ya sudah, kita harus sadar bahwa oasis-oasis itu, penting, untuk kita gali, jadi kayak gini, sudah sadar, dengan prinsip-prinsip hidup kita, kita tidak sering harus bisa lewat jalan tol. Oke. Harus lewat jalan tikus, tapi di jalan tikus kamu akan memerlukan banyak keindahan, yang tidak sama, kalau kita menggunakan jalan tol. Makanya, kalau misalnya Jogja Asia Film Festival, saya pendirinya, tapi kan saya senang, dalam 10 tahun, Jogja menjadi industri kecil film, banyak tenaga kerja, dan sebagainya muda, yang disitu, contohnya yang kecil-kecil, atau menjadi FFI, untuk berjalan dengan bagus, lalu board di beberapa, kayak maharif istitut, ataupun apa juga, itu kan peran-peran oasis-oasis itu, tapi yang paling penting, oasis-oasis itu melahirkan manusia, atau kanal-kanal, yang justru berperan lebih besar dari saya, untuk tumbuh di mana-mana, itu yang menurut saya yang lebih penting, karena kalau di ruang tumbuh yang lain, dia akan membesarkan oasis itu, di berbagai tempat, jadi tidak usah diukur, besar-kecil lah, kalau menurut saya, sekarang ini menurut saya, tidak perlu diukur besar-kecil, tapi peranannya, kalau ruang yang tadi Mas Garin hidupi, dan kemudian memunculkan, kelompok-kelompok lain, yang juga tumbuh, berkembang, kegelisahan yang Mas Garin sekarang hidupi, ini tersebar ke mereka juga? Saya pikir tersebar dengan cara masing-masing, karena kalau intelektual itu kan, tidak hanya diukur dengan, cara kemampuan berpikir, beranalisa, kalau kamu jadi kameramen, atau jadi nggak pernah bisa ngomong, intelektualnya di hasilnya kamera, kalau aktor, ada yang bisa ngomong bagus, tapi ada yang tidak, tapi kan ditubuhnya, demikian juga, tinju, atau fashion gitu, jadi dia akan dikembangkan dalam, berbagai bentuk intelektual lah, dengan profesinya masing-masing, dan menurut saya, itu yang paling menyenangkan bagi saya, untuk hidup sekarang ini ya, maka kalau, saya pernah loh ditawari partai, misalnya dibayar 2M, menjadi salah satu ketua, itu pernah, dibayar, malah 2M, malah jadi ketua, salah satu ketua, apa pertimbangannya nggak mau? Saya pernah mencoba ke politik, tetapi saya akhirnya sadar bahwa, saya lebih, lebih punya, kemampuan, untuk, berperan, pemberdayaan masyarakat, dalam sifat yang independen, ketika saya mencoba politik, saya satu, sadar bahwa, kamu harus mengerti tentang patron, siapa yang ngangkat kamu, siapa yang ingin, dan kamu dari mulai cara berdiri pun, sudah berbeda, sudah harus mengikuti patron itu, kamu mampu atau nggak, itu berat banget tugasnya, bukan ringan, dan mas Gerin, tidak ada dalam posisi, yang sanggung melakukan itu, sangat tidak, ya ambillah contoh, mau jadi wali kota, itu banyak cerita lucu, Jogja, datang, kan kalau ke wali kota, ada pemeriksaan kesehatan, lalu ada kartu B, atau apa, lupa saya, datang ke rumah sakit, sendiri saya naik motor, tok 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 tok, saya minta formulir, lho, mas Gerin mau jadi wali kota, iya, lho, timnya mana, lho kan ini cuma periksa kesehatan, kan kebering gitu ya, timnya mana, lho biasanya mas Rano Karno itu rame, pemilu, sudah sudah sebentar, jangan diperiksa dulu, kasihin tempat VIP dulu, repot dulu, masa itu mau kerja lagi, gitu, contoh, saya tidak cukup berbakat untuk itu, itu harus ada show gitu kan, bayangin kan, jadi saya duduk gitu, udah kasih kopi, kasih ini, hidup saya makin rumit gitu loh, ini kok jadi rumit ya, hidup saya ya, kan gitu-gitu loh, ini gak bakat di situ ya, kriminal, bebas kriminal, saya anak motor sendiri juga, begitu ngambil formulir gitu kan, kaget lagi, oh maaf mas, yang ngasih cap itu belum datang, yang masih dibogor gitu, makin gugup mereka, malah bisik-bisik mas, biasanya calonnya gak datang sendiri, ada tim yang nyamarin, mas Garin dirumah aja, nanti diperesin, oh gitu, tapi betul, mas Garin masih jadi rumit, iya, yaudah, gak usah datang, elah kan saya repot, betul hidup saya jadi film komedi, ini lama-lama kok saya jadi komedi ya, bukan jadi politikus gitu kan, ini contoh ya, orang boleh mencoba, tapi kita harus sadar diri gitu, kemampuan kita, seperti apa gitu aja, gitu, lalu kan, secara jujur kan, terjadi jual-beli, misalnya, saya mau, saya mau dibeli, partai tertentu, partai tertentu, kursinya enam, lalu di Jogja harus sembilan, dia kan udah beli partai, nambahin tiga lagi, nambahin tiga berapa-berapa-berapa, gitu kan, dan itu kan di depan, bahkan kalau perusahaan misalnya, misalnya semen lah, presentasi, nanti ada tulisannya merah, itu kenapa dikasih merah, ya nanti kalau ada demonstrasi, Mas Garin kalau jadi pejabat, ya harus nanggulangi demonstrasi itu, dan itu hal yang ada di depan mata, ada di depan mata saya gitu, lama-lama, andu juga, bukan soal idealis ya, tapi, kita tuh cocok atau enggak di tempat itu, mampu atau karena itu perlu kemampuan yang tinggi juga, berarti kan, silihat pabrik semen itu kan, wah, ini saya harus menyerap, mematikan demo di wilayah ini, wilayah ini, tempat-tempat yang ditandain tadi, nah itu contoh, jadi memang sebetulnya bakat ya, peruntukan kita di mana, tempat kita, kita boleh mencoba, kalau gagal ya, wajar, tapi kalau saya ditawari jumlah uang untuk jadi wali kota, dengan jumlah kursi banyak, sudah cukup banyak, menjadi ketua, salah satu direktur partai, karena partai ada berapa direkturnya gitu, ditambah uang pun juga cukup banyak, tapi menurut saya, dalam kehidupan yang lebih simpel itu, dengan wasis kecil itu, kita malah bisa lihat masyarakat, kalau wasis gedul kan kita nggak bisa lihat, kalau wasis kecil itu kan, malah dekat ya, ya di sini keliling itu bisa merasakan, bisa ini, itu pilihan juga mas Garin tinggal di depan, ya depan candi kiri, setiap hari lari pagi, eh salam, sensifitasnya terbentuk ya, oh kalau, apa nanam cabai itu ternyata tidak semudah, yang kita duga, kalau kita bisa nanam lalu tumbuh, kok orang nggak nanam banyak ya, ternyata peran, ternyata kalau dalam jumlah banyak itu, cara menanamnya itu bisa gagal juga, tidak semudah kalau kita di halaman lalu, cuma satu, satu tumbuh gitu ya, enggak gitu, kalau jumlahnya banyak, lalu masalah air di sini, masalah ini, atau misalkan, penduduk pengen, Bok Candi itu jangan pakai batas ya, Candi kan candi kecil ya, bawa pemerintah subsidi aja, padi-padi itu dijadikan, memang halaman, oke halaman dari Candi itu, Candi gitu kan, kita bisa denger langsung, nanti kalau ada pejabat ya, kita ngomong, nah sekarang, teman-teman saya itu, udah pejabat tinggi semua, gitu, ya harus, juga harus bersiap aja, dulu asisten, 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 nanti, dia jadi kantor, dia harus datang, nunggu, ya harus bersiap gitu, nunggu satu jam, gitu, ya wajar-wajar aja, kadang-kadang malah menyenangkan juga, bisa ngobrol sama yang nunggu kan, perasaannya kan gitu, ya gak mungkin terjadi ya, nah, tadi kan kita ngomongin dari sisi Mas Garin, yang kuliah hukum nih, kan banyak hal, ke sinematografinya, sekarang ada proyek atau hal yang berjalan-jalan? Sekarang yang bikin, kalau saya kan biasanya, membikin kada-kada dibagi tiga film, film pasti, kemudian, seni pertunjukan, teater, dan yang ketiga, seni rupa dan kemudian, festival-festival untuk publik, ya kayak, Jogja Film Festival, Madiani, kita bagi itu, nah, tahun ini saya bikin Samsara, itu film disu, sineus kereta, panu, gaber modus operandi, dan panu nabu gambelan Bali, yang akan, pentas di, Explanet, sama beberapa negara, itu di bulan Mei nanti, itu Samsara itu? Samsara, sebelumnya kan, ada Setan Jawa juga, film bisu itu, udah di tujuh negara ya, udah tujuh tahun, tiap negara itu, dengan orkestra yang berbeda, dengan tempat yang, yang nomor satunya, di situ Melbourne Art Center, dengan orkestra Melbourne, Berlin Orkestra, dengan itu, film bisu diiringi itu, tapi juga ada film-film pendidikan politik, kayak kejalah janji, itu memang, cara-cara lalu, nanti ada juga, ditawari film komersial, jadi selalu ada yang alternatif, ada yang populer, ada yang juga, yang pendidikan warga negara, yang tiga keseimbangan tadi ya, ya tiga keseimbangan itu, kira-kira gitu, jadi tahun ini, bikin film bisu itu, lalu sekarang kan, menjadi semachif, untuk program di, UGM, UGM, kalau di, kreatif hub, yang disebut, gelanggang inovasi, dan kreatifitas, ya itu akan, suatu, kreatif hub besar, 9 ribu, kira-kira ada 20 kelas, ada, museum, eh ada galeri, ada sport hall, ada tempat pertunjukan, ada library, sehingga orang mengalami, sebuah pendidikan merdeka, untuk publik, maupun untuk UGM, menggabungkan, antara dunia sains, eksternika, dan teknologi, jadi ada tugas-tugas baru, yang selalu, saya enggak tahu, kenapa dipilih, dan selalu di publik, gitu ya, kayak di USA, di sadang duduk-duduk, tiba-tiba dipanggil, udah 15 orang, buli gitu, tapi ujian saya, di Amerika kan, saya dididik 2 minggu, untuk strategi politik lah, bisa di FBA, beli ini, segala, tapi, nilai tinggi, strategi saya tinggi, nilainya tinggi, yang jelek apa? Konsistensi politik, oh itu jelek-nilainya, jelek makanya, saya pikir benar juga, enggak masuk ke politik, ya itu, konsistensi, buruk banget konsistensi politiknya, buruk banget gitu, karena apa, karena di politiknya, enggak perlu konsisten juga kayaknya, ya kalau politik kan, setia-setia, kamu duduk, ada bosmu, kamu buruk kan, kalau saya, kayaknya orang independen tadi itu, ngantar apa, presiden aja, presiden belum buka, itu saya udah balik, emak di, Ren, gue keol, kalau ngantar presiden, sampai presiden itu itu, jangan tiba-tiba balik sendiri gitu kan, ngantar, bisa, sultan, ada naik bis, naik bik terbuka, ke Atambuah, karena baru jalan, udah bosan, lompat, makan bakso di pinggir jalan, ini enggak bisa, kayak gitu di politiknya, jelek banget, buruk, ya, strategisnya bagus, strategis tinggi, oke, nah kalau sekarang di industri, kalau film ini, sekarang lagi tumbuh, banyak dan banyak sinias, muda dan, ya sekali lagi, ukuran ekonomi kan, jadi pertimbangan yang, ya betul, pijakan, wah ditonton berapa juta orang, dan sebagainya, mas Garim melihat itu, ya contohnya lah, putri saya, Kamila dalangan, apa, gadis kretek, ketuhan tinggi, ekonomi tinggi, dan sebagainya, tapi kalau saya kan, bahwa, setiap peradaban kan dibangun tadi, yang populer, yang alternatif, dan yang tiga-tiganya punya kualitas yang bagus, itu aja yang paling penting, nah, makanya saya sering bagi yang, yang heritid, dan alternatif, yang samsara ini, ini alternatif, alternatif, dan membangun dari heritid, tapi yang populer, untuk mendidikan politik, yang kejarlah janji, atau kalau dulu ada, aku jatuh cinta, dan itu yang populer, jadi saya selalu membangun, nah, sekarang kita punya ekosistem media baru kan, jadi orang bisa hidup, biasanya saya akan, berkarya mencoba semua, misalnya, dengan Galeri Indonesia Kayanya Jarum, supervisi untuk, payung fantasi, dengan 20 juta, dia kan cuma di Youtube dia, lalu dengan menjadi desain produksi, untuk teman saya, Drah, untuk karya, perfect fit, itu di Netflix, lalu saya berkarya dengan, OPPO, untuk vertical cinema, di handphone, lalu saya karya, jadi setiap ekosistem baru, kita mencoba, lalu kita lihat, potensi apa yang bisa dikembangkan, di setiap potensi, dengan kelemahan, dan kekuatan, dan kemampuan kita, dan supporting system di sekelilingnya, dengan membaca itu, di setiap generasi, kita akan tunah, sekarang adalah puncak dari, generasi OTT, maka, karena Anda lihat, mana yang mulai, misalnya lah, banyak sekali OTT, yang sudah mulai, tidak lagi produksi, untuk Indonesia, Disney, ini, ini, karena Indonesia itu, problemnya, kita punya sumber daya yang bagus, tapi individu, tanpa didukung sistem, tidak akan jalan, supporting system itu, membentuk individu, untuk menjadi, daya hidup individu, yang luar biasa itu, menjadi suatu sistem, yang ditularkan, atau diinstitusikan, menjadi gerak dari suatu kelompok, atau bangsa, kan gitu, nah ini kan, nggak terjadi, jadi setiap kali, puncak, nggak ada institusi, puncak, mundur lagi, maka kan, siswa di sana, tempat lain, di sana terus, bukan di sini, lagunya kan, di sana, harapan, orang Indonesia, kalau bikin lagu, harapan dan di sana, bukan di sini, kan gitu, jadi, saya sangat, lihat, bahwa, sebanyak kan, itu autopilot, jadi olahraga lah, 95 persen, olahraga lah, itu tidak punya, tempat latihan sendiri, training center, bayangin, 95 persen, berarti kan, mereka harus menyewa, kalau ada uang, dan sebagainya, maka kebanyakan, olahraga itu, dihidupkan oleh, para donatur, yang rejuka rela, atau para individu, tidak sistem, institusi analisasinya, tidak terbangun, tidak, institusional tidak, coba lihat di olahraga, contoh, itu, kenapa saya contohnya, itu yang paling fisik, hebat, minton itu semua, yang support adalah, mereka yang punya, dana ya, bukan negara, nah, Indonesia selalu, kreativitas individu ini, luar biasa, tapi hanya, jadi dijadikan pujian, tidak di institusional, kalau di Singapura, misalnya, kamu jadi teater orang, setahun itu, dikasih dana, untuk mengembangkan banyak, apa, bertahun-tahun, kayak kanseng, sampai terbentuk institusional, karena selain dia, berkaliah, dia perlu waktu, untuk meninstitusional kan, itu semua, untuk memproses itu semua, nah, kita, kalaupun kita itu, menang atau apa, di luar, nanti di sini, kerja kanan kiri lagi, gitu kan, gitu, dan kebanyakan, dari salah kaprah ya, apa, wonderful Indonesia, sebetulnya, tidak ada negara lain, yang mempromosikan, perubah ganda dirinya, oleh, pariwisata, dia memfasilitasi, seluruh pencapaian, dan profesionalisme, jadi, kalau kamu, penerbit buku yang bagus, difasilitasi untuk ke, ekspo buku, bukan saya, departemen, membawa ini, beda indonesia, ya beda, lalu, kalau saya, pariwisata, nyari kelompok-kelompok, nggak usah, oh, ada teater yang bagus, yang secara kurasi, profesional, itu mampu tembus, di berbagai festival, internasional, maka difasilitasi, fasilitasi, untuk melakukan pencapaian, dan profesionalisme, itulah keindonesiaan, kalau tidak, nanti terjadi pemaksaan, misalnya, kamu punya grup, yang tidak bisa, kurator internasional, mengambil dia, di festival itu, terpaksa, beli gedung, sewa gedung, mahal sekali, gitu, misalnya, setan jawa di Paris, itu, posternya seluruh Paris, semua orang lihat, poster itu, sementara Paris wisata, hanya cuma, Wanderfi Indonesia, di pojok, mobil, stasiun, bis, sudah bangga banget, yang satu dengan, profesionalisme, yang satu dengan, ekonomi dan propaganda, gitu, contohnya, tadi kan Mas Gari, membedakan, antara yang alternatif, populer, dan heritage, atau pasangan budaya, itu bisa dilakukan, oleh satu institusi, atau satu orang, atau berbagi peran, sebetulnya, diperlukan strategi budaya, di setiap institusi, dan harus saling relasi, strategi budaya, itu atas dasar, ekonomi langsung, jual beli tiket, ada yang disebut, atas dasar, kebijakan politik, secara hukum, yang mengelola, sumber-sumber keuangan, value tadi ya, strategi budaya, jadi misalnya, kayak, film-film Eropa lah, kan kalah sama Amerika, dia tidak perlu, lalu ngomong, kita akan mengalahkan Amerika, orang kecantikan, masih di Amerika, pendidikan di Amerika, maka mereka, melakukan strategi budaya, kebutuhan ketiga, mal, percuma besar, itu bajanya, untuk kebutuhan satu, kebutuhan satu, termasuk seni, pendidikan, nah kebutuhan satu, dibagi dua pajaknya, ke pencipta, kayak saya nih, kayak membuat samsara, dari uang luar negeri, ke arah distribusi, distribusi itu, disubsidi juga, yaitu, biskop art, dan TV publik, kayak SBS, maka uang berputar, menjadi tenaga kerja, dan intelektual, sains, estetika, teknologi itu, dan tujuan hidup, itu kan itu, tenaga kerja, dan sains, estetika, teknologi, dalam peradaban, kalau untung, negara untung, itu kan strategi budaya, kalau di Korea, ada juga strategi ekonomi, kalau dapat penonton segini, dapat fasilitas bank segini, ada data gitu, nah kita, itu, hanya selalu, cuma, punya impian kayak Amerika, lalu suruh nyuntuh, ya, dan kalau nggak bisa, dan harus ngikutin yang populer, kalau nggak bisa, digoblo-goblokin, ya kan gitu, sementara Korea, ketika kalah sama Jepang, komiknya, dia bilang, setiap garis, dari anak-anak, bikin garis gambar, ya, dia akan membeli Pinocchio, kalau dia menggambar, eh, tokoh Korea, dia akan, beli tokoh Korea, boneka, toys, atau apapun, maka dia mengumumkan, alih-alih, animasi itu, membuat, karyakan animasi Korea, jadi dijawab dengan itu, kalau Indonesia, pasti mudah ditebak, dengan goblok-goblokin orang lain, ikutin aja, lu nggak tahu bisnis, lu, pasarnya lendang apa, kalau nggak dilawan, nggak tahu diri, ya kan, Korea, kenapa nggak ikutin Jepang, ketika Jepang menang, nggak ngikutin Amerika, ketika Amerika menang, nah, karena Korea, menjadi, produser dari industri jasa, dan orang selalu melihat Korea itu, di endingnya, sekarang ini, padahal di proses panjangnya, dimulai dari Busan Film Festival, misalkan, Busan, Kim Dong-ho bareng sama saya, terus, karena dia itu akan mendirikan, ngajak saya untuk datang, bahkan, konferensi bareng, sering makan itu, artinya, industri jasa, hiburan, Korea itu, dimulai dari bibit yang bagus dulu, kalau bibitnya bagus, kan, kemudian dianakpinakkan oleh teknologi, atau sistem, menjadi industri yang bagus, nah, kita nggak ngambil yang ujungnya, enggak ngerti bahwa itu, prosesnya panjang, dan harus pemibitan yang bagus tadi, kapan akan kita begini terus, Mas Garin, saya nggak pernah nanya, soalnya kalau nanya, kamu akan putus asa, sebelum asa, gitu kan, gitu, putus asa sebelum, asanya muncul, aduh, jadi sebenarnya, kalau kerja di Indonesia itu, pertama ya, jangan mikir gagal, dan kapan ini, situasi akan berlanjut, anggap aja kayak, pemikin, komik gitu loh, lawan itu berubah-ubah bentuk terus, jadi kalau klon itu berubah bentuk terus, kan, jadi lawan itu selalu ada, jadi kayak, santai aja lah, kayak komik gitu, nggak pernah nggak ada lawan berubah bentuk, pasti berubah bentuk, hari ini, gini besok bentuknya berubah lagi, ya, jadi udah pasti anda akan ngadepin lawan, jadi jangan mikir tidak ada lawan, itu, dan jangan ngitung kegagalan, kegagalan terlalu banyak dihitung, kamu capek, mengitungnya aja udah capek, apalagi merasakan, merasakan kegagalan, jadi jangan dihitung kegagalannya, yang dihitung adalah, bahwa tiga tubuh kita itu, untuk mengkritisi, untuk kerjasama, dan melangkah itu tetap, tetap berjalan, gitu, dan seluruh tanaman yang baik itu tumbuhnya susah, tanaman yang buruk itu tumbuhnya gampang, kalau kamu mau lahir gampang, jadi gajah aja, walaupun gede lahir langsung jalan, kalau jadi manusia lahir aja masih setahun, jatuh bangun, jadi kalau ada marketing, dan sebagainya yang gampangan, ya sudah, jangan kita contoh, kalau kita dilahirkan, jadi manusia yang perlu proses kok, tidak gampangan, tidak gampangan seperti itu, lalu ngomongin selera, harus diikuti, gitu-gitu, nah mari kita lihat seluruh terobosan di dunia, dari tidak mengikuti selera, para marketing yang menyombongkan burger ini, ini tuh, lahir dari inovasi, yang bahkan pada saat itu tidak dipercaya, lahir dari tidak mengikuti selera, mengumpulkan gejala, membentuk sesuatu, belum tentu langsung diikuti malah, bisa dalam jalan yang sepi juga, sepi juga, nah ini para marketing ini kan, kalau TV misalkan, ya kan, ah ya ini gak bisa iklan ya, maka para pengamat TV gampang, ya udahlah TV akan gitu, terus kenapa, nah sponsornya aja, kelasnya kelas C, yang nonton pasti kelas C, produknya kelas C, ya kan, nah maka, kenapa, gak ada marketing kelas B di TV, gak ada, ya berarti marketingnya kelas C, ya lalu kalau kamu kelas B, ya gak mungkin hidup di TV, gitu, tapi menurut saya, yang paling menyedihkan dari, kita sekarang, ilmuwan itu, misalnya di pemilu, saya tuh sudah sangat bosan ya, mendengarkan hasil kesimpulan data dan riset, jumlah orang Indonesia 50%, dua, kelas pendidikannya segini, maka hasil pemilunya, saya tuh pengen ilmuwan yang tiba-tiba gini loh, dengan data ini, kita bisa membuat kampanye, melahirkan pemimpin yang bagus, gitu loh, itu gak muncul, itu jenius baru, gitu loh, susah, tapi itu jenius, maka bagi saya, tanpa harus keperbiayaan manapun, suara 25% sekarang, 18% itu suara yang baik, mereka yang menang, sebetulnya, itu mereka yang menang, secara value, mereka yang menang, meskipun secara value, tidak menang, ya gitu, kira-kira gitu, ya proses untuk kemudian menerima itu kan, bahwa ada yang punya, peran di alternatif, ada di peran yang lain, bagian dari yang, upaya untuk tadi jalan, ya kalau sudah susah, upayanya tertawa lagi, kalau tertawa itu mengelolok diri, itu paling penting, hanya orang Indonesia itu, kebanjiran di atap genting, masih bisa nawarin, nawarin, mas Karin ngopi dulu, udah jelas rumahnya tenggelam, di atas genting, nawarin kopi, itu yang membuat orang Indonesia selamat, yang membuat pemimpin kita, menurut saya, hormatlah pada rakyat, malulah pada rakyat, karena pemimpin-pemimpin kita, gampangkan sekarang itu, didukung oleh kesetiaan, hormat rakyat, walaupun salah, jadi jangan sombong, itu rakyat sedang menertawakan, menertawakan, dan mendukung jadi satu, gitu loh, jadi itu jangan sombong, dengan seluruh keputusan, karena rakyat itu, itu sangat toleran dalam pengertian, yang kadang-kadang, tidak produktif, gitu, jadi mereka dihormati, bukan karena perannya, karena kekuasaannya, dan bagi-baginya, dan itu jangan sombong, dan orang Indonesia, itu kan politikus kita enak, ya, kalau krisis, kamu ikat perut dulu ya, gitu, jangan ikat pinggang, nanti kalau pemilu, ramai dukung dong, bagi bangsa yang besar, ya kan, sukseskan, dalam hati saya, untung ya, kamu punya rakyat yang baik, ya gitu kan, dalam hati saya, dan kamu tidak punya rasa terima kasih, pada rakyat, itu menurut saya kan dosa itu, itu dosa besar pemimpin, gitu itu, betul, dosa terbesar, adalah kepemimpinan, yang mengkhianati rakyatnya, itu aneh kan, miskin, tidak ada beras, ya kan, alasannya juga, pesidu analisa, karena angin, lah Vietnam kok malah, import ke sini, ya kan Vietnam negara kecil, kan gitu lagi, nanti Cina, ah Cina kan, negara besar, lagi gitu, tidak ada contohnya, jadi tidak bisa salah, oke, di Indonesia itu politik, tidak mau dikasih contoh, untuk tidak bisa salah, gitu, jadi maksud saya, kita kadang-kadang tertawa ya, memilu, ayo, nah contoh, ya Magarin itu idealis, memang masyarakat kita, 52 persen masih, pendidikannya rendah, pemilu tahun 55 Pak, itu buta hurufnya banyak, tapi kualitasnya, ekonominya banyak, kualitasnya nomor satu, kok bisa, ya karena pemimpinnya memframe, masyarakatnya dalam social engineering, manusia berkarakter, dan berjiwa, jadi kalau ilmuwan sekarang, ngomong gitu, salut kita, ngomong gitu loh, 50 persen, maka memilih yang buruk gitu ya, yang tidak punya, daya hidup, etos kebangsaan, tahun 55, buta huruf, ekonomi jelek, kok pemilunya berjalan jahat, dan paling demokratis, ya oke mas Garin, ya oke, pas adanya, pas adanya, bangun tidak ada da in Untes, terima kasih telah kembali, masih menoksi sesuaiat, yang bisa yaduk, belum ada lebih banyak, banyak kita terus menghatzasi, namun ketikaan jahat, sebentar, itu bukan denganomic kita, Dan,